Wah, ini toh potong rambut yang terkenal itu. Mau potong rambut kayak apa, Dek? Yang keren ya, Om. Soalnya mau sekolah. Nah, ini cocok buatmu. Aduh, Gusti yang pendek, Om. Yang bisa buat sekolah. Oh, yang pendek. Ini dia. Cocok buat kamu, Dek. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol meah. Meah. Dua juta seratus. Dua juta seratus satu. Yang bersih, Dek. Kasian tuh, Molly. Dari kemarin, akuariumnya kotor. Iya, Kak Abi. Nah, Molly. Ini tinggal bagian luarnya saja. Sabar ya. Iya, sementara kamu santai aja deh di situ. Wah, kamu nanti minta airnya diisi air sirup. Wah, 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 wah. Iya, Pak. Oh, teh di sini. Wah, rambutmu itu udah gondrong banget. Lagipula, besok kan sudah mulai sekolah. Sana potong. Oh, iya, Pak. Udah gondrong. Terus potong di mana, Pak? Di ujung jalan itu kan ada tukang potong. Nah, itu tanggalan Papa. Sana potong di sana aja. Oh, iya, Pak. Wowo tahu kok. Yaudah, sana berangkat. Abi, lanjutin ini kerjanya Wowo. Rumahnya Molly belum bersih. Oh, no. Iya, Abi lagi, Abi lagi. Selalu deh begitu. Oh, berangkat dulu, Pak. Assalamualaikum. Waduh, kayaknya Wowo mau lewat rumah Purwanto nih. Semoga Purwanto nggak ada. Eh, Wowo. Wowo, sini Wowo mampir, Wowo. Wowo nggak denger ya, Wowo. Wowo, Wowo. Aduh, Gusti. Ada makhluknya. Iya, Pur. Wowo kesana. Kamu mau ke mana, Wowo? Wowo, mau potong rambut. Kau mau ikut nggak, Pur? Nggak mau, ah. Aku lagi sibuk. Aku lagi menjemur harta bendaku. Wah, kamu kaya banget ya, Pur. Jelas dong. Kekayaanku bukan kaleng-kaleng. Lihat aja, Wowo. Bapak ibuku sedang berjemur. Di samping terhindar dari virus, juga tambah mengkilat. Wah, luar biasa. Awas, Wowo. Jangan sampai kamu punya pikiran untuk merampok rumahku. Oh, no. Ih, kamu Pur. Selalu seudon. Yaudah deh, Wobur-burur nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya, Wowo. Minggu depan kamu sama Komarucil nginep ke rumahku. Iya, Pur. Pasti. Kan giliran kamu. 5 menit later. Wah, tempat potongnya teh. Bagus pisan. Untung masih sepi. Antrianya nggak panjang. Wah, keren banget, Mas. Tadi hasilnya. Halo, dek. Selamat pagi. Kamu mau potong ya? Sebelum potong, ayo keramas dulu. Oh, iya, kak. Rumah kamu mana, dek? Kok baru lihat? Rumahnya di ujung sana, kak. Yang warna oranye. Oh, alah. Kamu anaknya papanya Wowo, ya? Iya, kak. Bener. Nah, mau dipotong gaya apa, dek? Apa aja, kak. Yang cocok dengan muka Wowo. Hehehe. Oh, yang cocok. Baiklah. Serahkan saja sama kakak. Nah, ini cocok buat kamu, dek. Wah, kok kayak penduduk konoh, ha? Oh, gak cocok. Baiklah, kakak ganti. Ini kayaknya cocok deh buat kamu deh. Coba lihat nih. Jangan, kak. Malah kayak buruto. Kalau yang ini bagaimana? Gak mau, kak. Kayak jemet. Itu anak. Lama banget, Arasu. Iya, Himida. Padahal kita mau konser. Jinca. Nah, ini cocok buat kamu. Gak cocok, kak. Kalau gini, cocok buat kamu, dek. Coba lihat. Wah, malah kayak opa. Sarang hiu. Gak sarang hiu. Oh, dilurusin. Begini ya, dek. Cocok deh. Aduh, Gusti. Malah kayak mama. Lurus, tapi jangan panjang-panjang, kak. Oke, biar kelihatan gak panjang, kakak ikat ya. Aduh, please deh, kak. Woboteh pengennya potong yang rapi. Begini, dek. Bukan, kak. Peples. Peples. Begini ya, ini cocok deh. Ya Allah, malah kayak burung, kak. Oh, mintanya pendek dan rapi. Ini paling cocok. Lama sekali, Arasu. Buruan. Iya, opa. Buruan. Kita kan mau konser. Daepak. Begini ya, kak. Besok tuh mau sekolah. Oh, pengen potong yang pendek, rapi. Kalau bisa dilurusin ya, kak. Walah. Bilang dong dari tadi, dek. Ini dia. Wah, bagus banget, kak. Yaudah, makasih ya. Woboteh pulang dulu. Lihat deh, itu agak cowok cakep banget. Wah, kenapa kedua cewek itu menggoda Wowo ya? Iya, cakep banget. Aduh, Gusti. Oh, jadi deg-degan. Kayaknya, cewek-cewek itu menyukai rambut baru Wowo. Hai, boleh kenalan? Kamu cakep banget. Rambutmu bagus. Boleh kok. Namaku Wowo. Rambutku bagus ya. Iya, bagus. Cakep. Wow. Wah, kok tiba-tiba anginnya kenceng banget. Ya Allah, ada tornado. Teman-teman, kalian minggir. Bahaya. Aduh, angin. Jangan dekati Wowo. Cowok itu kenapa ya? Sama angin aja takut. Angin, jangan deketin Wowo. Nanti rambut Wowo rusak. Ini rambut peruk. Wah, rambut Wowo kenapa nih? Kok gede-gede sendiri? Aduh, Gusti. Wowo jadi keriting lagi. Gede-gede angin. Woo. Hehehe. 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 Ternyata. Hehehe. Dia keriting. Hehehe. 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 Wowo malu, Pak. Keriting. Kenapa harus malu, Woh? Rambut keriting itu palah lebih uwu Imut, lucu Rambutmu juga kan mirip sama kakek Oh, iya ya, Pah Berarti rambut Wowo uwu ya, Pah Iya, uwu Gumus banget ya, Pah Iya, iya, gumus Hore, sekarang Wowo gak akan malu lagi Punya rambut keriting, ternyata Udan gumus Hehehe, di Wowo lucu, gemesin Arises Semongko Itulah ceritaku teman-teman Gimana, seru kan? Kata Papa, apapun jenis rambut kita Baik itu lurus, keriting, ikal, bergelombang Semuanya teh, sama saja Tugas kita adalah merawatnya Karena rambut adalah mahkota bagi manusia Wowo teh kepo Wowo teh kepo Jenis rambut kalian apa ya? Hehehe, ceritakan ke Wowo ya Dan jangan lupa terus dukung Wowo Agar Wowo lebih semangat Menceritakan pengalaman menarik Wowo selanjutnya Dadah, Assalamualaikum Inilah kita Yang selalu bersama Cerita kita Merah putih Berjaya Selamanya Kita Mengibarkan penderagaan